Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutris Nobahir memandang positif pertemuan Yusuf Kala Megawati kemarin. Menurut Sutris Nobahir, pertemuan tersebut mencairkan ketegangan antar blok dengan menyatukan blok J dan M. Blok J merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok Yusuf Kala, sedangkan blok M rujuk pada Megawati. Selain itu, Sutris Nobahir juga menyarankan blok S atau blok Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut mencairkan kekakuan politik yang terjadi selama ini, khususnya antara blok S dan M. M sama J ini bersyukur rohim itu insya Allah di bawahnya tidak akan ada benturaan. Yang belum kelihatannya S sama M ini yang sudah 5 tahun, 4 tahun lebih ini gak ketemu mestinya juga setia cair. Karena untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat yang dimana mereka melihat pemimpinnya itu benturan atau konflik, maka mereka bisa konflik. Untuk itu sifat-sifat kenegarawananlah yang harus ditampilkan di dalam menjelang pemilu ini yang suhunya semakin panas, justru jangan malah memanas-manaskan situasi nasional. Para pemimpin harus justru meredam suhu yang semakin panas.